Nenek, Nenek, ya Nunu, ada apa anak cantik? Nenek, kapan Nenek bikin kuih coklat lagi? Kuenya sudah habis loh. Nenek, besok ya, besok ikut Nenek ke pasar. Eh sebentar Nenek, habis makan kue jangan lupa gosok gigi ya. Kenapa harus gosok gigi Nek? Karena kalau tidak gosok gigi, sisa makanan di dalam mulut yang tidak dibersihkan bisa menyebabkan gigi sakit. Nenek mau sakit gigi? Tidak Nenek. Nah selain harus merawat gigi, kita juga harus merawat tubuh kita yang lain. Seperti harus potong kuku. Kalau tidak potong kuku, apa kuku kita akan menjadi sakit Nek? Nunu, Nunu, bukan kuku kita yang sakit. Tapi tubuh kita yang bisa sakit. Karena kuman-kuman bisa masuk di bawah kuku. Kalau kuku kita tidak dipotong. Memang bisa sakit apa Nek kalau tidak potong kuku? Bisa cacingan. Iiiiih! Kalau Nunu habis main di luar, habis pegang tanah, tanahnya tertinggal di bawah kuku. Terus kuku Nunu tidak dipotong. Nunu bisa cacingan. Iiiih! Iiiih! Terus kita harus merawat tubuh. Yang mana lagi Nek? Rambut, rambut harus keramas setidaknya dua hari sekali. Kalau tidak keramas, gimana Kek? Nah kalau tidak keramas bisa banyak kutu. Iiiih! 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 Tidak mau! Itu rambut Nunu. Ada yang jangan-jangan. Jangan-jangan ada kutunya. Iiiih! 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 Nah, cucu-cucu di rumah sudah mendengarkan cerita Nenek dan Nunu baru saja. Sekarang, mari kita ulangi. Mengenal tubuh kalian. Dimanakah gigi kalian? Sekali lagi, dimanakah gigi kalian? Ya, benar. Gigi. Lalu, dimanakah kuku kalian? Ya, benar. Kuku. Terakhir, dimanakah rambut kalian? Ya, benar. Ya, benar. Rambut. Oke, cucu-cucu Nenek di rumah sudah belajar yang seru tentang mengenal tubuh kali ini. Nanti kita ketemu lagi ya dengan cerita Nunu dan Nenek selanjutnya. Bye-bye.